Cara bisa dilakukan untuk membalas jasa guru yang telah mendidik kita. Di Pekalongan Jawa Tengah, seorang mantan murid berusaha membahagiakan para gurunya dari SD, SMP hingga SMA dengan berwisata ke luar negeri. Sedikitnya ada 65 orang guru baik yang masih aktif mengajar maupun yang sudah pensiun, yang berkesempatan atau berwisata ke Malaysia dan Singapura. Dia adalah Freddy Chandra yang kini sukses menjadi seorang pengusaha. Ia mengajak seluruh gurunya berwisata secara gratis pada 19-24 September 2017 lalu. Semua kebutuhan sudah disiapkan, termasuk juga uang saku. Guru-guru tersebut merupakan tenaga pengajarnya sewaktu bersekolah di SD Sampangan, SMPN 1 dan SMA N1 Pekalongan. Untuk alasan Mas Freddy untuk mengajak piknik seluruh guru atau pengampunnya Mas Freddy dari SD maupun sampai ke SMA, yaitu tentu rasa terima kasihnya Mas Freddy sama guru-guru Mas Freddy itu sendiri. Jadi banyak cara untuk membahagiakan guru-guru Mas Freddy itu sendiri. Jadi Mas Freddy mempunyai cara yang unik. Menurut rajad, kegiatan wisata ini merupakan janji yang dipenuhi oleh Freddy. Sewaktu duduk di bangku SMA, Freddy pernah mengalami kecelakaan yang cukup parah hingga berada dalam kondisi koma. Di saat itulah ia bermimpi dijenguk oleh para guru yang pernah mengajarnya sejak SD. Riono Saifulo melaporkan untuk NET.